selamat menikmati untuk memanfaatkan atau penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari matriks dimanfaatkan untuk menyederhanakan penyajian tapil misalnya jumlah dari beberapa jenis barang yang ada di sebuah gudang misalnya atau jumlah barang yang mau dibeli ada beberapa barang jenisnya kemudian lumayan banyak kita kelompokkan atau barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan disitu pasti kalau bicara perusahaan pasti banyak yang diproduksi nah ini ada sebuah tabel yang sebetulnya kalian tidak asing lagi karena ini banyak sekali bisa dan sering kalian temukan di pertandingan-pertandingan sepak bola disini terlihat ada 4 tim yang sedang bermain bola dalam pertandingan sepak bola tim yang pertama yaitu Sri Mukti kemudian yang kedua Sri Jaya ketiga Sri Amur dan yang keempat Sri Mahi tim pertama Sri Mukti bermain semuanya bermain 6 kali kemudian Sri Mukti menang 5 kali seri 0 kalah 1 skor nilai 15 kemudian Sri Jaya menang 4 kali seri 1 kalah 1 kali nilai skor 13 kemudian Sri Amur menang 1 kali seri 2 kalah 3 kali skor nilai 5 kemudian Sri Mahi tidak pernah menang seri 1 kalah 5 kali nilai 1 nah dari tabel tersebut apabila disajikan dalam bentuk matriks seperti berikut nah disini pada baris pertama itu adalah menunjukkan data dari tim Sri Mukti dimana main 6 kali menang 5 seri 0 kalah 1 dan skor nilai 15 kemudian baris kedua adalah data dari tim Sri Jaya main 6 kali menang 4 seri 1 kalah 1 skor nilai 13 baris ketiga itu adalah data dari Sri Amur main 6 kali menang 1 kali seri 2 kalah 3 skor nilai 5 kemudian baris yang keempat adalah data dari tim Sri Mahi main 6 kali menang 0 seri 1 kalah 5 dan skor nilai 1 untuk lebih jelasnya kita lihat sebuah pabrik pupuk ya menunjukkan perbandingan komposisi zat untuk memproduksi beberapa pupuk nah disini ada jenis pupuk A pupuk B pupuk C dan pupuk D pada pupuk A komposisi nitrogen 1 pospat 0,5 kalium 3 kemudian jenis pupuk B nitrogen 2 pospat 1,5 kalium 5 jenis pupuk C nitrogen 3 pospat 1,5 kalium 4 dan jenis pupuk D nitrogen 4 pospat 2,5 kalium 6 nah tabel tersebut bisa disajikan dalam bentuk matriks supaya lebih sederhana pada baris pertama adalah komposisi dari jenis pupuk A nitrogen 1 pospat 1,5 kalium 3 kemudian baris kedua adalah komposisi dari jenis pupuk B nitrogen 2 pospat 1,5 kalium 5 kemudian baris ketiga jenis pupuk C nitrogen 3 pospat 1,5 kalium 4 kemudian jenis pupuk baris keempat ada jenis pupuk D dimana nitrogen 4 pospat 2,5 dan kalium 6 jadi kalian bisa simpulkan matriks didefinisikan sebagai kalimat matematika yang susunannya berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur sedemikian rupa berdasarkan baris dan kolom diulang sekali lagi matriks itu adalah kalimat matematika yang susunannya berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur sedemikian rupa berdasarkan baris dan kolom ditekankan disini elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom lanjut sekarang kita belajar mengenai elemen notasi dan ordometrix matriks biasa dinotasikan bukan biasa tapi harus dinotasikan dengan huruf kapital boleh A B C atau K L M atau O P Q Z atau yang lainnya kemudian elemen atau entry itu dilambangkan dengan huruf kecil ditulis dengan huruf kecil nah secara umum sebuah matriks dengan M baris dan N kolom disajikan sebagai berikut nah pada matriks baris itu adalah deretan horizontal yang horizontal itu adalah baris berbeda dengan kalian saat berbaris kalau berbaris berbanjar ya dari depan ke belakang kalau ini baris adalah dari samping kiri ke samping kanan kemudian kolom kolom dari depan ke belakang nah disini kalian perhatikan pada elemen elemen matriks adalah yang ada di dalam kurung tersebut ya huruf-huruf yang ada di dalam kurung tersebut nah disitu ada grup A A11 adalah melambangkan baris pertama kolom pertama kemudian A12 itu elemen baris pertama kolom kedua A13 adalah elemen baris pertama kolom ketiga sampai pada elemen baris pertama kolom ke N yang dimaksud kemudian pada baris kedua kita lihat disitu A21 berarti elemen baris kedua kolom pertama A22 elemen baris kedua kolom kedua A23 elemen baris kedua kolom ketiga sampai dengan yang dimaksud yaitu A2N elemen baris kedua kolom ke N pada baris ketiga disitu ada elemen A31 dimaksud adalah elemen baris ketiga kolom pertama A32 elemen baris ketiga kolom 2 A33 elemen baris 3 kolom 3 sampai seterusnya A3N yang dimaksud adalah elemen baris ketiga sampai kolom ke N kemudian ke bawah seterusnya sampai baris ke yang dimaksud yaitu baris ke M kolom pertama AM2 elemen baris ke M kolom kedua AM3 elemen baris ke M kolom ketiga sampai seterusnya elemen baris yang dimaksud atau M disini dilambangkan M kolom N jadi kalian perhatikan disini yang disebut baris adalah elemen elemen yang berjajat dari kiri ke kanan ada pun kolom disitu ditunjukkan dari atas ke bawah nah kita menentukan ordometrics untuk menentukan ordometrics disini kalian bisa memperhatikan ada tiga matrix yaitu tiga matrix yang berbeda matrix B matrix P dan matrix T matrix B disini hanya saja matrix B ada kesalahan tulis yaitu tidak tertulis disitu matrix B elemennya adalah pada pada baris pertama 2 min 5 elemen baris kedua 17 dan 16 elemen baris ketiga 9 dan 18 jadi pada matrix B terdiri dari 3 baris kemudian kolom pada matrix B kolom pertama elemennya adalah 2 17 dan 9 elemen kolom kedua adalah min 5 6 dan 18 jadi matrix B terdiri dari 2 kolom matrix B terdiri dari 3 baris dan 2 kolom kemudian matrix B kemudian matrix B coba diperhatikan matrix B terdiri dari 3 baris dan 2 kolom maka disitu ordometrix B adalah 3 kali 2 ditulis B 3 kali 2 kemudian pada matrix B coba diperhatikan baris pertama elemen matrix B adalah 1 3 dan 6 elemen baris kedua 0 min 8 51 elemen baris ketiga 37 9 dan 17 kemudian elemen kolom pada B kolom pertama elemen adalah 1 0 37 elemen kolom kedua 3 min 8 dan 9 kemudian elemen kolom ketiga 6 51 dan 17 jadi pada matrix B terdiri dari 3 baris dan 3 kolom maka matrix P berurdu 3 x 3 ditulis P 3 x 3 nah pada matrix T pada matrix T baris 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 elemen adalah A dan B baris kedua elemen C dan D kemudian kolom pertama elemen A dan C kolom kedua elemen B dan D jadi matrix T terdiri dari 2 baris dan 2 kolom Maka matriks T berordo 2 kali 2 Ditulis T 2 kali 2 Jadi yang ditulis Baris banyak barisnya dulu Banyak barisnya dulu Baru banyak kolom Banyak baris dikali banyak kolom Oke ya Kita belajar macam-macam matriks Berikut adalah Jenis-jenis matrik ditinjau dari banyaknya baris Dan kolom penyusunnya Matrik pertama yaitu matrik baris Dari kata matrik baris Kita tahu Baris dari kiri ke kanan Jadi yang dimaksud matrik baris Ada matrik yang hanya terdiri dari 1 baris saja Nah disini kalian lihat A 1 2 berarti disitu A hanya terdiri dari 1 baris Dan 2 kolom Ya terdiri 1 baris Kemudian B 1 3 Matrik B hanya terdiri dari 1 baris Dan 3 kolom Kemudian matrik C Ordonya 1 kali 4 Berarti matrik C hanya terdiri dari 1 baris saja Dan 4 kolom Kemudian yang kedua adalah matrik kolom Yaitu matrik yang hanya terdiri dari 1 kolom Terlihat disitu Matrik P 2 kali 1 Berarti barisnya ada 2 Ada 2 baris Kolomnya ada 1 Kemudian matrik K Terdiri dari 3 baris Dan 1 kolom Kemudian matrik R Terdiri dari 4 baris 4 kali 1 4 baris 4 baris Dan 1 kolom Yang ketiga Matrik persegi Di mana matrik tersebut Berbentuk seperti persegi Yaitu Banyaknya baris Dan kolomnya sama Nah kita lihat disitu Ordonya Baris dan kolomnya sama Matrik A Barisnya 2 Kolomnya 2 Matrik T Barisnya 3 Kolomnya 3 Itu yang disebut dengan Matrik persegi Kemudian matrik 0 Yaitu matrik yang semua elemennya adalah 0 Nah disini Dilambangkan 0, 1, 2 Jadi matrik 0 Yang terdiri dari 1 baris Dan 2 kolom Kemudian 0, 2, 2 Matrik 0 Yang terdiri dari 2 baris Dan 2 kolom Kemudian selanjutnya adalah Matrik identitas Dinotasikan sebagai I besar Yaitu matrik persegi Yang elemen diagonalnya Dan elemen lainnya adalah 0 Elemen diagonalnya itu adalah 1 Dan elemen lainnya adalah 0 Di sini Dilambangkan dengan I Ya matrik identitas Dilambangkan atau dinotasikan dengan I Disitu I 1 I 2 2 Jadi matrik identitas Yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom Atau berordo 2 kali 2 Perhatikan di situ, diagonalnya adalah angka 1 dan angka yang lainnya adalah 0 Dan apabila dikalikan dengan matriks lain, hasilnya sama dengan matriks tersebut Identitas artinya, apabila dikalikan dengan sebuah matriks, maka hasilnya sama dengan sebuah matriks tersebut Misalnya dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya sama dengan matriks A Jelas ya? Kita lanjut Kesamaan matriks Nah, dua matriks, misalnya A dan B, boleh misalnya B dan Ki Itu dikatakan sama jika elemen-elemen yang seletak Misalnya baris pertama A dengan baris pertama kolom pertama A Sama dengan angka baris pertama kolom pertama B Angka baris pertama kolom kedua A sama dengan angka baris pertama kolom kedua matriks B Itu yang disebut dengan bersesuaian pada kedua matriks dan ordo kedua matriks sama Jadi syaratnya adalah, ordo-nya harus sama Kalau A ordo-nya 2x2, maka B ordo-nya juga harus 2x2 Kalau A misalnya 2x3 ordo-nya, maka matriks B juga harus 2x3 ordo-nya Kita perhatikan contoh Di sini ada 4 matriks, matriks E, matriks F, matriks G, dan matriks H Kebetulan di sini per ordo 2x2 semua Matriks E dan matriks H Kalian perhatikan di sini Matriks E dan matriks H adalah matrik yang sama Karena elemen pada kedua matriks seletak dan ordo kedua matriks tersebut adalah sama Matriks E dan matriks H Diperhatikan pada Baris pertama kolom pertama, elemennya 1 Baris pertama kolom kedua, elemennya 5 Baris pertama kolom Baris kedua kolom pertama, matriks E Sama dengan baris kedua kolom pertama, H Baris kedua kolom kedua, E Sama dengan baris kedua kolom kedua, H Jelas ya? Kemudian, matriks A dan B berikut adalah sama Nah, di situ ada 2 matriks yang Angkanya masih berupa variable Di sini ada variable X Variable Y Dan variable Z Kalian harus mencari Variable X Nilai dari variable X Nilai dari variable Y Dan nilai variable Z Supaya Kedua matriks, yaitu matriks A dan matriks B Adalah matrik yang sama Untuk mencari nilai X Terdapat pada matriks B Coba diperhatikan Matriks B kolom pertama Baris pertama Ya Baris pertama kolom pertama pada matriks B Di situ 2X dikurang 4 Harus sama dengan matriks A Baris pertama kolom pertama Maka, didapat persamaan Kolom A-nya Pada matriks A Baris pertama kolom pertama Itu adalah 2 Sama dengan Baris pertama kolom pertama Matriks B 2X dikurang 4 Maka Yang tidak punya Variable Kita satukan Di ruas kiri 2 Min 4 Kita pindah ke ruas kiri Jadi Plus 4 Sama dengan 2X Maka, 2 ditambah 4 Sama dengan 6 6 sama dengan 2X Maka, X Koefisien X Sebagai pembagi Maka, X sama dengan 6 Dibagi 2 X sama dengan 3 Ya Kita dapatkan Di situ Variable X Nilainya adalah 3 Lanjut untuk mencari Nilai Y Y J juga harus kita cari Tapi Y tidak bisa kita cari Karena apa? Karena Y Terkendala dengan Variable Z Di sini Pada B Baris kedua Kolom pertama Z Pada Matrix A Baris kedua Kolom pertama Tidak ada titik temunya Jadi Yang bisa kita cari Adalah Variable Z Terlebih dahulu Di mana Variable Z Kita dapatkan Pada Matrix A Baris pertama Kolom ketiga Z Dikurang 2 Sama dengan Matrix B Pada Baris pertama Kolom ketiga 3Z Jadi Persamaan yang kita Dapatkan Adalah Baris pertama Kolom ketiga Z Dikurang 2 Pada Matrix A Sama dengan Baris pertama Kolom ketiga Matrix B 3Z Maka Di sini Yang Mempunyai Variable Kita satukan Dengan yang mempunyai Variable Jadi Min 2 Sama dengan 3Z Z Dipindah Ke ruas kanan Z Menjadi Min Z Maka 2Z Ya Jadi Min 2 Sama dengan 3Z Dikurang Z Sama dengan 2Z Maka Di sini 2Z Sama dengan Min 2 Koefisien pada Z Sebagai Pembagi Jadi 2Z Sama dengan Min 2 Dibagi 2 Maka Z Sama dengan Min 1 Nah Sekarang Z sudah Kita temukan Nilainya Maka Kita sudah Bisa mencari Nilai dari Y Dimana Y Berada Di Baris Kedua Kolom Pertama Pada Matrix B Maka Kita Dapatkan Persamaan Karena Baris Kedua Kolom Pertama A Harus Sama dengan Baris Kedua Kolom Pertama B Maka Didapat 6Z Sama dengan 2Y Tadi Z sudah Dapat Nilainya Min 1 Maka 6 Dikali Min 1 Z Min 1 Jadi Z kita Ganti Dengan Min 1 Sama dengan 2Y Maka 6 Dikali Min 1 Min 6 Sama dengan 2Y Koefisien Y Sebagai Pembagi Y Sama dengan Min 6 Dibagi 2 Maka Y Sama dengan Min 3 Sudah Kita Dapatkan Semua nilai Dari Variable X Sama dengan 3 Y Sama dengan Min 3 Z Sama dengan Min 1 Maka Apabila Kita Hubungkan Dengan Bersamaannya Misalnya X Sama dengan 3 Maka Pada Matrix B 2X Matrix B Baris Pertama Kolom Pertama 2X Dikurang 4 Jadi 2 Dikali 3 Dikurang 4 Sama dengan 2 Sama dengan Baris Pertama Kolom Pertama Matrix A Kemudian Y Sama dengan Min 3 Apabila Kita Masukkan Substitusikan Pada Matrix B 2Y Jadi 2 Dikali Min 3 Sama dengan Min 6 Sama dengan Baris Pertama Kolom Baris Kedua Kolom Pertama Matrix A Z Adalah Negatif 1 Jadi 6 Dikali Negatif 1 Sama dengan Min 6 Kemudian Pada Baris Pertama Kolom Ketiga Matrix A Z Dikurang 2 Min 1 Dikurang 2 Sama dengan Min 3 Sama dengan Baris Pertama Kolom Ketiga Matrix B 3 Dikali Z 3 Dikali Min 1 Min 3 Saya Mengerti Kita Lanjut Transpose Matrix Nah Transpose Matrix Adalah Suatu Matrix Matrix Baru Yang diperoleh Dengan Mengubah Susunan Kolom Menjadi Baris Dan Baris Menjadi Kolom Apabila Matrix A Ditranspose Dengan Ordo M Dikali N Maka A Transpose Menjadi N Dikali M Misalnya Pada Matrix A Dan P Berikut A Pada Matrix A Baris Pertama Min 1 Dan 2 Baris Kedua 4 Dan 5 Maka Baris Pertama Pada A Transpose Baris Pertama Menjadi Kolom Pertama Baris Pertama Min 1 Dan 2 Maka Menjadi Kolom Pertama Pada Matrix A Transpose Kolom Pertama A Transpose Jadi Min 1 2 Kemudian Baris Kedua Metrix 4 Dan 5 Elemen Baris Kedua 4 Dan 5 Menjadi Kolom Kedua 4 Dan 5 Pada A Transpose Mengerti? Supaya Lebih jelas Lagi Coba Diperhatikan Pada Matrix Perhatikan Matrix P Baris Pertama Matrix P Elemen 4 2 Dan 6 Kemudian Baris Kedua Matrix P 1 3 Dan 5 Maka Apabila P Ditranspose Baris Pertama Menjadi Kolom Pertama Baris Pertama 4 2 6 Menjadi Kolom Pertama P Transpose 4 2 Dan 6 Kolom Pertama Baris Kedua P 1 3 5 Menjadi Kolom Kedua P Transpose 1 3 Dan 5 Perhatikan Perhatikan Keterangan Berikut Transpose Metric Itu Adalah Metric Baru Yang Diberoleh Dengan Mengubah Susunan Kolom Ini Metric 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 Menjadi Baris Jadi Kolom Menjadi Baris Pada Metric A Dimana Kolom nya Kolom Pertama Elemenya Adalah 1 2 1 Maka Setelah Menjadi Metric Baru Yaitu Transpose Metric Disini Kolom Menjadi Baris Jadi 1 2 1 Pada Kolom Pertama Menjadi Baris Pertama Kemudian Kolom Kedua Menjadi Baris Kedua Kolom Kedua Elemenya Adalah 0 Min 9 5 Kita Jadikan Baris Kedua 0 Min 9 5 Oke Lanjut Pada Metric B Kita Transpose Jadi B Transpose Kolom Pertama 1 4 7 Elemenya Maka Kita Tulis Disini 1 4 7 Kolom Pertama Menjadi Baris Pertama Kemudian Kolom Kedua Elemenya 2 5 8 Kolom Kedua Menjadi Baris Kedua 2 5 8 Kemudian Kolom Ketiga Menjadi Baris Ketiga Kolom Ketiga Elemenya Ada 3 6 9 3 6 9 Demikian Saya Rasa Penjelasan Tadi Sudah Jelas Tetap Semangat Belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh